Intro Saudari-saudaraku yang terkasih Kita pun sebagai pengikut Yesus Mestinya belajar dari Yesus Untuk menghargik setan Yang senantiasa mengganggu kita Bahkan saat kita beribadah Manifestasi dari pengaruh setan Adalah hidup kita ini Tidak hanya dalam bentuk kerasukan Tetapi juga bisa dalam bentuk Godaan-godaan yang sederhana Misalnya Kita menggunakan HP saat beribadah Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan Harian Selasa 9 Januari Pekan Biasa yang pertama Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Baik Engkau telah menyatakan kuasamu dalam diri Yesus Kristus Putramu Semoga kami senantiasa takjub dan bersujud menyembah Engkau Dalam kebenaran melalui setiap tingkah laku kami Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Markus Bab 1 ayat 21b sampai 28 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Pada suatu malam sabat Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum Dan mengajar di sana Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli taurat Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami Yesus orang Nasaret Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Yakni yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya katanya Diam Keluarlah daripadanya Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar daripadanya Mereka sematakjub sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini? Suatu ajaran baru Guru ini berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun ia perintah Dan mereka taat kepadanya Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus Ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam Sabda Tuhan hari ini Mengajak kita semua Untuk tidak pernah memberi kesempatan kepada setan Dimanapun dan kapanpun Kita harus selalu waspada Karena di dalam rumah ibadat pun Sebagai tempat yang dikhususkan Untuk memuji Tuhan Ternyata bisa dimasuki oleh setan Dan bahkan bisa merasuki seseorang Setan bisa dengan mudah berkuasa Namun Yesus tidak memberi kesempatan kepada setan Untuk berbicara dan mengganggu seseorang Saudari-saudaraku yang terkasih Kita pun sebagai pengikut Yesus Mestinya belajar dari Yesus Untuk menghargik setan Yang senantiasa mengganggu kita Bahkan saat kita beribadah Manifestasi dari pengaruh setan adalah hidup kita ini Tidak hanya dalam bentuk kerasukan Tetapi juga bisa dalam bentuk godaan-godaan yang sederhana Misalnya Kita menggunakan HP saat beribadah Kita ngobrol Atau mengganggu orang lain Yang sedang mendengarkan sabda Tuhan Atau pada saat kita merayakan Ekaristi Kita ingin cepat-cepat selesai Misalnya Karena ada Acara yang lebih menarik Dan godaan-godaan lainnya Yang selalu ada Di dalam hidup kita Setan selalu ingin menjauhkan kita dari Tuhan Maka Kita harus berani seperti Yesus Menghardik setan itu Dalam diri kita Supaya tidak senantiasa Merasuki diri kita ini Dan yang tentunya lebih penting adalah Untuk kita perhatikan Meskipun setan itu mengenal siapa Yesus Sebagai yang kudus dari Allah Ia tidak pernah bertobat Dia selalu mengganggu Kita sebagai murid-murid Tuhan Kita diajak Untuk selalu menyerahkan diri kita ini Menyerahkan apa yang Menjadi pergulatan hidup kita ini dalam Tuhan Supaya kita dimampukan Untuk menghadapi setan Menghadapi godaan-godaan dalam hidup kita itu Seperti Tuhan Yang selalu Dengan tegas Menolak Godaan Dan ajakan-ajakan setan itu Tuhan Yesus Buatlah kami mampu Untuk mengusir segala pengaruh setan Dalam hidup kami Dan dengan tegas Mengikuti panggilanmu Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya Hidupnya mulia Hidupnya mulia Dalam cahaya baka Bersekutu dengan Tuhan Percayalah Dan begang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Bila kita sedih Hidup kita pedih Tuhan pun berperan dalamnya Ia selalu Ia selalu dekat Dan menjamin berkat Bagi yang berpegang padanya Percayalah Dan begang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Kasihnya yang kekal Takkan kita kenal Sebelum padanya berserah Hidup bahagia Disediakannya Bagi yang berpegang Bagi yang berpegang padanya Percayalah Dan begang sabdanya Hidupmu dalam Yesus Sungguh bahagia Bagi yang berpegang padanya Bagi yang berpegang padanya Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Yang Maha Kuasa